Ya, koki juga ya, dari Belanda. Ini aku Leo foto. Gak tau. Jangan sampe dia gosong. Siapa tau ya, enak juga ya. Hai, gue Gery. Hai, Gery. Apa kabar? Alhamdulillah, saya baik-baik saja ya. Hei, terima kasih obang saya buat masak. Apa kabar? Alhamdulillah. Daman? Daman. Wah, ada bule suna bosku. Selamat datang di Ayo Masya. Sebelah kiri gue udah ada Om Leo ini. Om Leo, coba jelasin kok. Om Leo tiba-tiba ada bule yang di Sukabumi. Gimana ceritanya? Saya udah dari 15 tahun, saya disini. Ya, itu menjauh lagi ini juga aneh-aneh. Temben ada disini. Ya, bukan temben juga. Dari masalah di Belanda, saya tinggal disini. Dari keliling-keliling semua, ketemu istri yang baru. Jadi istri baru. Istrinya tuh udah 4 atau 5 terakhir ya? Banyak ya. Oh, jadi istrinya banyak bosku. Kalau mau dihitung-hitung satu jari, harus kaki harus ikut. Satu jari kaki harus ikut, berarti lebih dari 10 istrinya. Lebih ya. Ya udah, Om Leo ada disini. Karena kita bakal masak-masak ya. Setelah akhir gue sempet shooting sama Om Leo. Kita di Jakarta ya. Ya. Shooting mama, itu seru banget. Sekarang kita bakal masak-masak santai. Jadi Om Leo, ada masakan yang lagi viral nih. Di Jakarta, di Indonesia. Jadi ada orang Spanyol, dia masak masakan ayam. Pake bawang merah, bawang putih, olive oil. Gitu. Dia jual 20 ribu tapi pake olive oil mahal. Jadi masakan-masakan ada campuran barat. Betul. Makanya. Ya, itu mah. Yang itu mah cocok saya juga ya. Iya, makanya diundang. Ada campuran barat sama Indonesia. Gitu. Simple banget. Namanya poyo bla 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 dah. Poyo itu kan ayam. Poyo. Ya, tau. Poyo itu ayam. Ya. Ini mah bahasa Spanyol. Ya, itu bahasa Spanyol. Poyo. Ini poyo, bawang bla bla bla. Pokoknya. Kita langsung masak aja. Sekarang kita harus langsung siapkan ayamnya dulu. Mantap. Itu ayam. Poyo, poyo. Poyo bahasa Spanyol. Bahasa Belangga apa? Kip. 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 Ya, simple. K-I-P. Kip. 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 Oke, Om Leo katanya mau nyobain motong. Nah, kita bagi nih. Kipnya. Yuk. Ya. 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 Gini. Oke. Cari ini ya. Cari engselnya. Nah. Orang yang cari engselnya dia tulangnya. Bayangin aja. Hahaha. Ini agak. Ah gitu. Boleh. Boleh. Agak-agak brutal kalau beliau ya. Kita nggak pakai. Nggak suka bagian ini. Masih bisa juga. Orang masih suka ada yang pakai. Cuma gue nggak suka. Kalau sini buat kucing aja kayak gitu. Iya. Hahaha. Buat kucing. Ini ayamnya kita masukin sini. Kita bakalan kasih garam sedikit. Ini simpel banget cuman garam, merica, bawang merah, bawang putih. Dia jual 20 ribu tapi pakai olive oil mahal. Pagi. Mau pedis atau mau pedis panas? Lagi ya. Cukup segitu kayaknya om. Oke. Yuk. Oke ayamnya ini udah ready. Kita bakalan dimin dulu. Karena sekarang kita bakalan siapin bumbunya. Bumbunya simpel banget. Cuma bawang merah, bawang putih. That's it. Kita masukin bawang. Bawang merah bahasa Belandanya apa om? Rode uitjes. Rode uitjes. Rode uitjes. Rode uitjes. Bawang is ui. Bawang is ui. Rode. 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 Merah. Oh. Jadi apa tadi namanya lupa? Rode uitjes. Rode uitjes. Rode uitjes. Rode uitjes. Ada juga namanya yang lain. Apa itu? Die kasih namanya shallot. Oh shallots. Itu bahasa Inggris juga gitu ya. Karena kita masukin bawang putih apa? Bumbunya putih. Ini maar knoflook. 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 Garlik. Gitu. Kalau disini kalau kita kesel sama orang. Knoflook lu. Oh gitu. Mungkin ada bakas bekas lagi. Knoflook itu bukan knoflook. Hahaha. Bakas zaman dulu Belanda. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Cuman bawang putih, bawang merah. Terus kita masukin food processor. Yang bikin masakan ini unik adalah karena dia menggunakan olive oil. Bayangin warung tapi menggunakan olive oil yang bisa dibilang cukup mahal. Warung-warung pakai olive oil. Olive oil tuh kadang satu botol gini bisa 80 ribu. Kadang 120 ribu. Ini kita udah ada olive oil kita masukin ke sini. Tapi oil ini juga mantap ya. Oh betul? Mantap. Flavornya, aromanya mantap. Dan kita bakalan pakai 2 olive oil. Di sini juga udah ada olive oil yang udah ada orangnya. Jadi biar lebih flavorful. Ini karena waktunya mepet. Jadi kita masak yang simple. Cuman berikutnya kayaknya menarik. Kita bikin masakan Belanda jaman dulu ya. Oke insya Allah. Boleh. Insya Allah. Ya mantap. Boom.. Boom. Udah wangi! Wow aromanya udah keluar. Ya arom wara keluar. Wow lihat udah golden brown. Udah sexy. ini dalam masih mentah ini ini om Leo potong nih, ini apa maksudnya om? ini om Leo potong semua dipakai ya? semua dipakai aromanya udah mulai berubah ya, nah disini ini yang paling bahaya om karena dia cepet banget gosong kan jadi kita harus aduk terus jangan sampai dia gosong ya koki juga ya dari Belanda oke sekarang kita cobain dulu guys seasoningnya, kita cobain si bawangnya aja dulu jadi kan baru garam dan merica ya? yang terik harus keluar dulu ya garamnya masih kurang, kita tambahin tambah black pepper juga om, masukin om nah that is the way we do it but you say stop wow you, mantap hot, very hot nah sekarang om, ini saya ini? bukan kain paper ini coba rasain yuk, kita sama-sama rasain ya masih ditutup ya yang ini oke gua dah dah, kain nasi air, air ini tidak cocok wow itu tau gak om apaan lu? itu ban cabe namanya om Cain? Bukan, buang cabai namanya My goodness, this is hot My goodness, masih pedas? Oh 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 my goodness Gimana mau one chip challenge? Matiin Ini kita udah matiin nih Kita tutup dulu Tutup Nanti setelah 5 menit kita buka Baru kita campur Olive oil yang lemon Terus kita campur lemon fresh Good, good Mantap Mantap A few moments later Oke om Udah 5 menit Kayaknya Buka Ready Lihat guys Sini guys Satu Dua Tiga Mantap Harum ya Harum ya Biar lagi ya Oh ini bener ya Mantap Mantap ya Kita sekarang om Kita campur olive oil lagi Cuma ini olive oil yang citrus Yang tadinya 20 ribu Di pasaran Sekarang jadi 200 ribu Waduh mantap ya Mantap ya Mantap ya ooooh hmmm peki di seepken peki di seepken seepken oh kudu di seepker nooo gua kira bahasa belanda hahaha nah seepken ya musik 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 oke kita mau makan semua makanannya udah jadi sekarang kita langsung makan aja tamu dulu, liat guys sini liat ini minyaknya gak saya khawatir karena olive oil minyak bagus om ya oke ya thank you pakai tangan aja ya langsung tangan aja om nah nasi dulu ya soalnya ini udah siap susah juga mantap bener mantap om simple padahal guys ya ya gak tengah pedes kan om? tidak tidak pedes tidak pedes ada sedikit tapi gak langsung rasa di lidah oke lanjutkan lanjut oke guys kita coba ini good wah liat super simple bawang merah dan bawang putih keliatan tadi kayak banyak banget cuma sekarang tuh udah menyatu semua tuh guys tuh kayak masuk ya kayak masuk banget ya very nice langsung taruh diatas nasi oke coba guys tuh liat ayo makan dan wih langsung gak habis ya mantep nah kalo saya udah tinggal 15 tahun disini ya tapi kalo makan sama tangan masih susah juga udah 15 tahun tapi masih susah makan makan ada ya oke bisa cuman cuma kecil-kecil gitu doang ya ayo makan enak om aku dulu pernah ke spanyol sering makan namanya poyo paella oh paella yang nasi ada seafood pakai karang laut kayak gitu ya itu enak banget om ooo pak yaya mantep kapan-kapan kita bikin dah insyaallah oke ini guys liat saya pasti nasi aja om leo nasi aja tambah lagi om oke mantep makan oh gila enak banget om banyak lagi kayak kayak kalo udah udah mulai makan sursa brandy juga ya enggak ini nanti nasi pengen nambah lagi kayaknya om ini sampe empuk banget wuuu liat om matang banget matangnya pas banget ini cepet ya ga nyampe setengah jam om kita masak om iya tuh liat wuuu empuk banget tulangnya abis tuh ini kita kasih si bumbu bawang-bawangnya aduh aduh liat minyaknya gatel aduh guys ayo makan saya harus hati-hati tuh bumbu banjagi diari saya nanti makan diari juga ikuti makan ini yang yang ini Terima kasih telah menonton Segar, jadi itu yang enaknya guys Percampuran bawang-bawangan Terus tadi pedasnya itu ada dua Pedas dari lada hitam Sama pedas dari bon cabe Jadi anget Enak banget kalau kita lagi suasana dingin Makanannya itu jadi anget Oke guys kalian harus coba Ternyata ini super-super gampang Dan rasanya ternyata enak Gak disangka-sangka Simple tapi seksi Dan mantap Oke kalau gitu thank you banget udah diikutin Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah Berikutnya mau kita masak apa Masak apa minggu depan Beefsteak 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 Siap Enak juga Jangan pedis ya Bener trauma ya Bukan trauma Jangan lupa 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 Jangan lupa